Pagi yang capek bisa menggunakan kursi ini. Nah ini biasanya ada di lantai 2 yang bisa ngeliat sebanyakannya. Mungkin lantai 1 juga ada sih. Tapi biasanya cari di bagian belakang. Biasanya ada kursi-kursi kecil ini. Jadi kursi ini bisa digunakan ketika untuk orang muntun kayak gitu. Bisa. Atau juga bisa digunakan ketika untuk duduk-duduk seperti itu. Nah biasanya duduk kayak gini enak. Dan gak tau kenapa ya, maksudnya kecil kayak gini. Ini nyaman banget. Ujicang juga lagi duduk disini. Liatin ya. Udah lagi duduk. Disini baru selesai tadi. Jadi. Istirahat dulu ya. Tadi istirahat Allah. Di lantai 2. Untuk di lantai 2 itu ternyata. Lebih capek. Tadi perjalanannya cukup lama banget. Alhamdulillah. Tinggal lanjut ke. Sopak Marwah. Sudah itu Tahlil. Dan udah selesai. Alhamdulillah. Biasanya lelah toilet seperti itu. Jadi gambarnya ada laki-laki seperti itu. Ya. Rijal. Ya seperti itu. Jadi laki-laki. Jadi selalu cek ke tempat tersebut. Ya. Karena Ujang selalu cek-recek. Jadi biar kalau beser. Tahu tempatnya berada di mana. Seperti itu. Apa? Ya. Ya. Udah. Artinya kurang lebih. Dengan seperti ini. severe toiletnya. Jadi sebenernya macam-macam sih ya Cuma yang Ojang sukain adalah Hampir semuanya pada bersih Seperti itu tempatnya Dan wangi Ini bukan wangi-wangi Apa ya? Wangi kayak parfum kayak gitu Gak tau bahwa apa seperti ini Cuma menurut Ojang enak banget wangi Setelah udah selesai biasanya Langsung wudu sih aku Biasanya seperti itu Ini adalah salah satu suasana Di pagi hari di Masjidil Haram Saat ini menunjukkan Waktu pukul 6.30 Lihat ini bisa dipastikan Dari sana Nah seperti biasa Masjidil Haram ini sangat-sangat ramai Sekali dengan orang-orang di dunia Ya minasan bisa lihat sendiri Sangat-sangat ramai ya Dan Yang menurut Ojang sangat Menyenangkan adalah Lihatin Segitu crowdednya Mereka tetap fokus Untuk Membersihkan Membersihkan Ojang mau ambil uang lagi Ini dengan menggunakan Beritama Kalau tadi sebelumnya Ojang gak tau Banknya apa Ini banknya adalah Bank Al Jazeera Sebelumnya Ojang pake yang Alinma Bank itu gak bisa Ojang akan coba Disini dengan menggunakan B-R-I Kita masukkan ya Kita pilih yang English Oke Masukkan pin dulu Cash Cash withdrawal Coba ngambil Coba dulu Yang Sebenarnya 300 Gak bisa sih ya 300 aja deh Lihatin Gak bisa lagi Ini gak bisa lagi Jadi beberapa kartu Indonesia itu Terkadang Tidak bisa digunakan Jadi Sekalian minah-sang Kalau ke Keluarna Gida Atau ke Saudi itu Ya Mungkin Kalau pake Bank Beritama Sedikit hati-hati kali ya Maksudnya Rencana pengen ambil disini Ternyata gak bisa gitu Lalu pake apa Uji-sang Selama disini Beberapa kali Ketemu dengan Orang Indonesia juga Katanya Kalau ngambil itu Lebih baik yang Paspor BCA Dan It's always work Selalu berhasil Kalau yang pake itu Ya Jadi Silahkan Nah Inilah satu hal Ataupun Buah yang Uji-sang suka Ya Dari Arabi itu Atau dari Negeri Gurun Kaya itu Kurma Nah Uji-sang suka banget Kurma yang seperti ini Ini adalah kurma mentah Ingat ya Kurma mentah Nah kenapa Uji-sang menyarankan ini Karena Sebenarnya yang namanya kurma Enak ya Terus juga disarankan juga Oleh Nabi juga Jadi ya Banyak manfaatnya Cuma untuk Apa namanya Untuk kurma-kurma Yang biasa Kita dapetkan Atau makan Yang biasa warna hitam Kayak itu Uji-sang terkadang ya Kurang begitu suka Karena biasanya manisnya itu manis banget Atau bentuknya lembek Yang benyak Kayak gitu Jadi Kurang begitu suka Ketika dimakan Tapi kalau yang ini Ini bagus banget ya Enak banget Rasanya itu kriuk-kriuk Seperti itu Dan ada manis Ada sepetnya Jadi bayangkan aja Ini kayak mirip Kelapa Kelapa muda Kayak gitu Tapi yang istilahnya Batok-batoknya itu Ibaratnya kita makan juga Jadi ini enak banget Dan harganya Sebenarnya kalau yang ini Kalau gak salah itu lebih mahal Daripada yang Kurma-kurma yang benar-benar matang Ataupun yang hitam-hitam Kayak gitu Jadi ini lebih Mahal Cuma emang Enak banget Nah ini adalah salah satu kegiatan Ujicang Yang di kamarnya itu Selalu ngeliatin Ka'bah seperti ini Nanti ada orang yang murotal Terus ngeliatin orang-orang Yang toaf seperti itu Nah ini karena posisinya Udah sore ya Sekitar pukul 4 Sampai setengah limaan Waktu setempat Jadi udah sedikit adem Jadi orang-orang Sudah mulai banyak Tadi pas yang itu Bener-bener yang Ini banget Panas Jadi gak pada datang Liatin disitu Kalau misalnya bisa kelihatan sih ya Mungkin terlalu kecil kali ya Di sebelah kiri bawah itu Untuk suhu hari ini Gila Panas banget Emang bener 37, Eh sorry 37 derajat Bayangin 37 derajat Tapi Enaknya di Mekah Ataupun sorry Di Kabak Sekitar sini Itu Gatau Ujicang gimana Jadi Atasnya itu Panasnya Pol banget Kayaknya itu Kalian kepala Ujicang Ini ber-ber-ber-ber yang Panas banget Gila Kayaknya Kalau di pas Nampai Indonesia tuh Udah langsung Lang gosong aja nih Semuanya nih ya Karena panas banget Memang betul Tapi Bagian bawah itu Masjid laharam itu Enggak panas sekali Beneran Enggak panas Jadi kami nasang Disitu Enggak pake sandal pun ya Itu enggak ada yang kata Kalau kita Di mesin-mesin gitu Terus kita jinjit Kayak itu enggak ada Pasti itu enak banget Kalau disini Padam Yang panas itu Cuma atasnya doang Ya bawahnya itu Enak banget Mau sedikit cerita Terkait dengan Kondisi kaki Ujicang ini ya Jadi Ujicang udah Empat hari ini Bolak-balik Ke masjid laharam Liatin Kakinya langsung Pada kering-kering Sebelumnya ini Enggak ada Liatin sini Udah bentuk Ya ini ya Banyak Kayak gini Sebelum ini Enggak ada yang kayak gini Sekarang kayak gini Dan kasar banget Ini kayak pada Mau ganti kulit Kenapa seperti ini Mungkin karena panas juga Kalau Ujicang tidak pake Apapun Dalam artian Tidak pake itu gini Ujicang pake Untuk Sandal Seperti itu Tapi memang kayak Untuk lotion Atau apa Yang bagian sini Enggak dipake Cuma bagian sini doang Yang dipake Yang ini enggak Dan ini jadinya Kering banget Ya jadi Minasang hati-hati Ketika disana Mungkin Ya saking panasnya Ini pada Langsung kasar Mungkin Ujicang akan coba Dengan vaslin juga Ini Siapa tau jadi Agak mendingan Ya Karena memang panas Banget disini Ya suhunya Tadi pagi itu Suhunya Tadi sampai siang juga 37 Untuk malam ini Jam 11 Ya Ujicang bikin video ini Ini suhunya Ujicang liat Di TV Arab itu 29 derajat Ini malam loh 29 bayangin 29 Ya Masih Panas juga Halo minasang Nah Kepalaku ini terbakar Liatin ya Liatin Jadi pada putih-putih gini Ini ada Bukan ketombe Ingat-ingat Ini bukan ketombe Ini adalah kulit yang Terbakar Kenapa Jadi pas Ujicang itu Sebelumnya Sekitar beberapa hari yang lalu Itu sholat duhur Dengan temen Di depan Ka'bah Dan tanpa menggunakan Apa namanya Penutup kepala Karena kan emang Rencananya tuh Mau Tawaf Jadi ingat ya Jadi kalau minasang Ke bawah Itu Yang bener-bener Dekat Ka'bah Itu kalau misalnya Bajunya Misalnya kayak baju yang Kayak gini Terus dengan ikhrom Itu biasanya adalah Dilarang Ini khusus laki-laki Itu dilarang Kenapa Karena mungkin Diutamakan bagi yang Tawaf saja Disitu Sisanya itu bebas Jadi Sekitarnya itu bebas Tapi ketika udah masuk Yang lantai bawah Yang deket dengan Ka'bah itu Itu gak boleh Dan makanya Biar kita datang ke situ Biar bisa Bisa deket Akhirnya Pakai ikhrom Nah takutnya Kalau ditutupkan Nanti dikiranya kita gak ikhrom Karena akhirnya gak Ditutupin dong Diem aja Dan nyata Kayak gini Kebakar Tadi udah pakai Lotion Tetap aja gak bisa Ya jadi kemudiannya ya Harus ditutupin ya Cuma kesannya Ya Dikiranya ketombe gitu Kotor Padahal mah ini Kulit yang kebakar Ini sebenernya Cuma tetep aja malu ya Kalau dilihat orang tuh Aduh Ada-ada aja nih Kulit yang kebakar Kulit yang kebakar